Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Riko Neri Dengan name 2312-21-003 dari IP23A Disini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipelajari Dari mata kuliah kewirausahaan islami Yaitu kekuatan belajar Perlu diketahui bahwasannya belajar tidak mengenal kata terlambat Jadi kita dapat memulai belajar kapan pun Cara yang pertama adalah baca Dengan membaca buku, artikel, atau jurnal Kita mendapatkan ilmu yang berguna untuk melakukan kewirausahaan Dalam tingkat yang lebih tinggi Kita dapat membaca dari pengalaman orang lain Bagaimana orang lain melalui kesuksesan ataupun kegagalan Agar kita tidak perlu melakukan kesalahan yang seperti orang lain melakukan Yang kedua, yaitu dengar Dengan mendengar dari nasihat orang lain Kita juga mendapatkan pelajaran yang berharga dalam kehidupan sehari-hari Ataupun untuk kewirausahaan Mendengar kritik atau saran juga sangat diperlukan untuk meraih kesuksesan Yang ketiga, yaitu ucap Setelah mendapatkan ilmu dari membaca dan mendengar Kita perlu mengucapkan atau memberi tahu ilmu yang kita dapat Agar ilmu yang kita punya itu berguna bagi orang lain juga Ucap juga berarti berani melakukan atau mempraktekkan ilmu yang kita punya Yang keempat, yaitu ulang Ulang berarti melakukannya secara terus menurus atau konsisten Dengan begitu, ilmu yang kita punya menjadi sebuah kebiasaan yang baik untuk meraih kesuksesan Yang terakhir, tulis Tulis berarti kita mencatat hal yang perlu dievaluasi Untuk terus berkembang dari yang pernah kita lakukan Agar terus berkembang, kita perlu mencatat atau mengevaluasi Agar terus melakukan inovasi Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh